Duga ya kan, seorang ayah, seorang papa yang gak pengen punya mantu yang soleh, yang jelas turunan siapainya gitu kan. Terus bahannya bagus gitu. Saya sih gak ngimpi dah punya mantu yang langsung bagus, enggak. Tapi yang bisa bahannya bagus. Saya lihat salah satu ada di Seh Hasan. Karena dia anak dari sahabat saya banget, guru saya juga di rumahnya. Pada saat satu acara televisi saya sampaikan. San, kalau emang lo mau yaudah. Aku jatuhin sama anak gue tuh, Wirda. Tawa. Biasa menganggep saya abu yang kedua. Serta saya aling kada, saya ayah iya. Saya belum ngomong sama Wirda juga. Dia taunya malah dari orang. Kau dan Wirda sendiri gimana? Aku sih karena emang udah berkali-kali nering dicenggin juga gitu. Jadi dicenggin juga sama ini, sama ini, sampe keder yang mana yang benar gitu kan. Tapi ya bawa perdoa aja sih. Benar ya siapa juga yang gak mau punya pasangan yang jelas. Yang alatnya baik, agamanya bagus gitu ya. Mudah-mudahan yang terbaik buat aku, terbaik juga boleh Hasan dan buat semua. Suasak kasihan sendiri di mata keluarga? Kalau secara pribadi kan emang gak begitu kenal ya. Karena emang belum pernah ketemu secara langsung sekarang ini. Belum pernah komunikasi juga, belum saling tahu juga gitu. Jadi belum bisa menilai juga. Tapi kalau misalnya melihat dari sisila keluarga, kemudian basic agamanya, kemudian basic keturunannya juga. Maksudnya cakep banget. Apa kan dikenjakan, itu lebih jauh Pak? Enggak sih, belum ada apa-apa. Saya kan, Wirda ini agak beda zamannya. Dulu neneknya dia 12 tahun. Terus mamanya dia 14 tahun. Terus saya sama istri suka bercanda. Jangan-jangan Wirda 16 tahun nih. Ternyata lewat. Umpurnya sekarang udah 20. Dan cita-cita masih tinggi banget. Bisnisnya, pendidikannya. Terus kemudian aksi-aksi kemanusiaannya. Masih pengen ngepakin sayap sampai ke santai Indonesia dan dunia. Jadi kami juga gak terlalu strength di usaha itu. Tapi emang, saya gak bosan itu kalau ada yang bagus-bagus. Terus gue bilang, nih kak, yang ini mau gak. Pernah, pernah nih saya ngepohin satu orang. Ternyata dia juga sama. Ngepohin juga orang yang sama. Tapi tinggalnya di Brunei dia. Sultan Martin namanya. Jangan sebut. Pangeran Martin. Mudah-mudahan dia denger. Anaknya Sultan Hasan Abulki. Ada apa cucu ya? Anak. Anak. Tapi kalau Wirda sendiri kelihatan ke Bukai Tuhan. Tiga-tiga orangnya. Gimana ya? Gimana Pak? Ya kalau Wirda sih. Sejauh ini belum. Sejauh belum ditarik statementnya ya. Bagaimana orang tuanya ya. Tapi kami juga gak akan jolim lah. Insya Allah gak. Artinya buat apa juga dia nerima. Tapi dia gak suka. Lalu menjadi neraka buat dia ya kan. Ya biar aja ngalir. Tapi kan ada pilihan sama gak ada beda. Ada pilihan tetap lebih bagus. Ada pilihan tetap lebih bagus. Misalkan makanan kita ada pilihan. Kalau memang gak suka ya kita keluar. Pergi ke warung Padang misalnya gitu loh. Tapi kalau gak ada sama sekali kan gak bagus. Kira-kira. Ijin Kai. Dari Hasan sendiri sudah menerima atau gimana? Hasan bilang ya Ustadz jadi abu ya sayang. Abunya pedua itu aja jawabannya. Belum-belum ada. Kita dikabarin. Bagaimana nantinya aja. Sehat Ustadz. Ya.